Enaknya, teman-teman, ketika kita sudah setting seperti ini, ketika kita enter, kita enter, maka halaman 2 sudah ada di pojok kanan atas. Tinggal apa? Tulisi rumusan masalah. Seperti ini. Ini kalau saya enter sampai 100 halaman, maka halaman 2 sampai halaman 100 adalah di pojok kanan atas. Jadi, skema yang berbeda adalah hanya di first page atau di setiap awal dari bab tersebut. Teman-teman, ini saya contohkan, bab 1 itu cukup pendahuluan latar belakang, kemudian rumusan masalah juga ada di halaman 2. Sekarang, saya mau mengajak teman-teman itu ke bab 2. Bagaimana caranya supaya enggak usah ngatur-ngatur lagi, biar sudah keluar otomatis, bab 2 ada di bawah halamannya, selanjutnya di pojok kanan atas. Caranya, pastikan kursor teman-teman ada di halaman akhir, di bawah rumusan masalah, kemudian ke layout. Sekali lagi, kita ke break, apabila teman-teman itu mau membedakan rumah satu dengan yang lainnya, silakan pilih next page. Maksudnya, bagaimana membedakan rumah? Gini, halaman Romawi itu rumah pertama, halaman bab 1 itu rumah dua, halaman bab 2 itu rumah tiga, dan seterusnya. Nah, itu kan perbedaan pengaturannya. Jadi, teman-teman silakan menggunakan next page. Tapi, kalau teman-teman masih dalam satu kesatuan, masih ada dalam koridor dari bab 1, teman-teman jangan next page, karena nanti enggak pengaturannya berubah. Cukup di-enter saja sampai ke bawah, atau kalau enggak silakan di-klik page, itu enggak masalah. Oke, karena kita akan pindah rumah, ke rumah ke bab 2, maka saya klik next page. Saya tulisi bab 2, biar enggak bingung, contohnya misalkan kajian pustaka. Bawahnya adalah subnya, sub-babnya penelitian terdahulu. Seperti ini. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah, harusnya halamannya halaman Romawi 3, lagi-lagi. Tapi, di sini masih tertera halaman 1. Lagi-lagi, seperti yang saya sampaikan, silakan di-double-klik, kemudian page number, pilih format page number. Nah, number formatnya sudah dipastikan, dia masih dalam angka 1, 2, 3. Sudah benar. Tinggal apa? Tinggal kita ganti continue saja, kemudian di-ok. Nah, kemudian halaman 3, otomatis sudah ada di bawah tengah. Nah, misalkan dari teman-teman ini, dari teman-teman ini, mau meng-enter, katakanlah seperti ini. Enter seperti ini. Maka halaman selanjutnya, sudah ada di pojok kanan atas. Jadi, materi pada kesempatan kali ini, mengenai cara pengaturan halaman, biar apa dalam suatu file bisa halamannya itu atas-bawah. Seperti itu. Oke, dari sini, sebelum saya materi selanjutnya, silakan misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman. Monggo. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bisa hidupkan audionya juga. Belum ada ya? Belum ada. Silakan mana. Oke, kalau belum ada, saya lanjut. Sekarang saya mau mengubah tampilan kertas. Nah, ini. Contoh pengubahan tampilan kertas. Jadi, di sini, saya kecilkan dulu biar ada kelihatan perbedaannya. Ada kalanya, ketika kita mengerjakan TA itu, kita menggunakan paper dalam bentuk landscape atau dalam bentuk memanjang. Nah, di sini kan kondisinya kita papernya dalam bentuk potret ya tegak. Nah, misalkan halaman 4 ini posisinya tegak. Nah, misalkan bagaimana? Misalkan saya ingin supaya halaman 5 itu dalam kondisi potret. Nah, caranya teman-teman, kita kursornya ada di halaman 4 seperti ini ya. Misalkan, kemudian kita ke layout, kita ke bricks, kemudian apa? Kita ganti rumah. Kita ke next page. Nah, kita ke next page sudah. Sudah, saya pick dulu. Fix, next page. Nah, ketika break next page, maka halaman 5 sudah ada di bawahnya ya. Jadi, ketika saya klik next page, otomatis halaman 5 sudah di bawah. Nah, halaman 5 ini yang nantinya akan saya bedakan bentuknya. Kalau ini masih dalam kondisi potret, maka misalkan contohnya saya menginkan halaman 5 dalam bentuk landscape, maka saya cukup di sini. Orientation diganti menjadi landscape. Nah, berbeda ya. Jadi, atasnya ini posisinya potret, bawahnya landscape. Nah, begitu juga ketika teman-teman mau mengubah lagi atau pindah lagi halaman selanjutnya itu halaman yang potret lagi. Caranya sama, bricks kemudian di next page-kan. Nah, ini ketika sudah di next page-kan, otomatis dia masih dalam kondisi landscape. Nah, untuk merubah potret lagi, caranya diklik potret. Otomatis ini sudah berubah seperti ini. Itu ya, cara untuk mengubah tampilan kertas. Jadi, ini nanti misalkan dibutuhkan oleh teman-teman cara mengubah tampilan kertas seperti itu. Oke, teman-teman. Di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya ke web selanjutnya? Monggo, kita santai aja. Ada, Kak. Itu dari Fatih. Kak mau tanya bagaimana cara menghilangkan nomor halaman di cover, tetapi di halaman selanjutnya, nomor 2, Kak, dalam satu word. Terima kasih. Silakan, Kak Ana. Bentar. Ini audionya kecil, Mbak Indah. Tolong diulangi. Oh ya. Gimana gini? Dari Fatih, Kak mau tanya bagaimana cara menghilangkan nomor halaman di cover, tetapi di halaman selanjutnya nomor 2, Kak, dalam satu word. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini nanti ada kaitannya. Saya, jadi, menginginkan halaman cover nggak ada, gitu, kosong gitu. Oke, nanti akan saya jawab kaitannya dengan setelah ini. Ada satu pertanyaan lagi dari Diksi Pradipta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Diksi. Izi menanyakan halaman 1 di bawah dan halaman 2 di atas. Bagaimana cara agar halaman 1 bisa di atas, juga agar halaman Romawi tidak hilang. Terima kasih. Halaman Romawi tidak hilang. Halaman 1 di atas, kan? Yang kedua? Iya, Bu. Jadi, halaman 1 itu kan di atas. Kalau tadi kan itu yang Ibu contohkan, halaman 1 di bawah, lalu kalau di-enter nanti halaman 2 di atas. Nah, itu jika kemarin saya coba menjadikan halaman 1 di atas, tetapi halaman Romawi yang atasnya hilang semua, yang di bawah. Oke. Karena gini, kalau di MSWT itu memang seru ya, karena kebutuhannya kan masing-masing ya. Contoh yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara menghilangkan halaman pertama yang di cover itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya supaya halaman satunya itu di atas terus semua, kemudian tapi halaman Romawinya ada tidak hilang seperti itu. Nah, ini kebalikan dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi gini, kalau misalkan nanti dalam saya menjelaskan itu, sepertinya nanti waktunya kurang sekali. Jadi, dari Mas Diksi Pradipta, dan yang pertama, nanti mungkin misalkan waktunya tidak mencukupi, nanti saya bisa, kita bisa pertemuan lagi, atau bisa WA saya, nanti saya kasih solusinya ya. Karena kondisinya ini materinya lumayan beruntun. Jadi, saya tampung dulu pertanyaan ini, karena ini agak berbeda, berbeda terbalik dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi, kalau supaya apa, harapan saya ketika nanti materinya tuntas gitu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting saya keep dulu pertanyaannya. Oke. Kemudian, setelah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan, kemudian saya ingin melanjutkan langsung saja ke pembuatan daftar isinya. Nah, karena apa? Karena ketika di sini, bentar ya, ini adalah kaitannya nanti teman-teman itu sesudah membuat cover, kemudian daftar isi, daftar gambar, bab satu dan dua, dan seterusnya itu, nantinya berujung dalam pembuatan daftar isi. Nah, enaknya ketika kita menggunakan di MSWD itu, kita bisa langsung mengimplementasikan si daftar isinya. Nah, di sini teman-teman, kayak judul, bab satu, dua, tiga, tiga, empat, dan seterusnya, daftar pustaka, kemudian daftar isi, daftar tabel, itu nanti kita heading satu. Kemudian yang sub-bubnya, atau yang menjorok satu tab ke depan itu, nanti kita heading dua. Nah, itu cara sederhananya. Nah, kita akan praktekan ya, contohnya gini teman-teman. Di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi kita kategorikan, dia adalah sebuah judul ya, jadi kita blok, kemudian dipilih heading satu. Nah, tanda ketika kita berhasil meng-headingkan, itu adalah warnanya biru. Nah, nanti kita bisa mengganti kok, misalkan menjadi warna hitam, kemudian tulisannya kita ganti ukuran, kemudian fontnya diganti juga, itu tetap bisa. Oke, daftar isi kita heading satu. Kemudian, daftar gambar juga kita heading satu. Kemudian, di sini, bab satu pendahuluan, kita heading satu teman-teman. Nah, kemudian yang di sini, latar belakang, karena dia nanti ada menjorok satu tab ya, maka kita heading dua. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah heading dua, di sini biasanya ada atribut, entah A, B, C, D, atau 1.1, dan seterusnya. Ini saya contohkan ya, 1.1 tab, seperti ini. Nah, nanti disesuaikan ya teman-teman, sekiranya teman-teman itu, mau menggunakan A, B, C, D, atau 1.1, dan seterusnya, disesuaikan dengan panduan yang ada. Oke. Kemudian, saya scroll ke bawah, rumusan masalah heading berapa? Heading dua, kemudian, dia masih dalam kategori bab satu, maka 1.2 tab, seperti ini. kemudian kita scroll ke bawah, seperti ini, bab dua kajian pustaka, kita headingkan satu ya. Nah, kemudian penelitian terdahulu, kita heading dua. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa? Menambahkan atributnya, karena ini adalah bab dua, misalkan 2.1 tab, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dalam proses penghidingan. Nah, misalkan dari teman-teman itu, ada, atau istilahnya ada kalimat yang menjorok lagi, teman-teman bisa menghidingkan tiga. Jadi, kalau yang agak maju lagi satu tab, silakan ke heading tiga, dan seterusnya. Prosedurnya seperti itu. Nah, itu bisa diselesaikan, katakanlah sampai bab lima. Misalkan seperti itu. Jika itu sudah selesai, nah, teman-teman tinggal ini. Tinggal arahkan kursornya di halaman daftar isi, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian, pilih menu reference. Sekarang ya, agak lola ini. sudah. Ketika saya nge-klik ke menu reference, di sebelah kiri, pojok kiri, ada menu table of contents. Nah, pilih pertama, automatic table pertama. Nah, ini daftar isinya, sudah keluar dengan sendirinya. Jadi, tidak perlu kita membuat titik-titik. Dan ini sudah urut ya. Nah, teman-teman, tulisan contents ini bisa kita ganti kok, menjadi misalkan halaman. Nah, kita geser halamannya, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. halamannya sudah ada di pinggir sebelah kanan. Nanti terkait tulisannya itu, mau fontnya, ukuran berapa, warnanya apa, disesuaikan ya, dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini teman-teman, ada hal yang masih terlewatkan. Apa? Tulisan J-U-D-U-L. biasanya ada yang menyertakan bahwasannya tulisan J-U-D-U-L itu ada di halaman keberapa. Misalkan J-U-D-U-L ada halaman ke-1, Romawi 1. Tapi kondisinya, di sini sudah tidak ada. Nah, saya mempunyai tips bagaimana cara memunculkan tulisan J-U-D-U-L di halaman daftar isi. Caranya gini teman-teman. Arahkan kursor teman-teman di halaman pertama, bebas mau di mana, tuliskan saja J-U-D-U-L. Seperti ini. Kemudian, di blok, kemudian teman-teman ke home, pilih heading 1. Karena dia adalah sebuah bab ya. Kemudian, jangan lupa ini penting, silakan diwarnai putih. Nah, setelah diwarnai putih ini, kita scroll ke bawah teman-teman. Kemudian kita ke daftar isi, kita klik di tengahnya. Kemudian, pilih update table. Kemudian, pilih yang kedua. Kemudian, di oke. Nah, tulisan J-U-D-U-L ada di halaman pertama. Hanya saja apa? Hanya saja tulisan J-U-D-U-L itu tidak nampak. Jadi, ketika nanti di print, J-U-D-U-L-nya tidak keluar. Atau ketika di upload, tidak keluar. Nah, itu solusi dari saya. Misalkan, teman-teman ingin menuliskan J-U-D-U-L ada di dalam daftar isi. Nah, seperti itu. Kemudian, menanggapi yang tadi pertanyaan pertama, bagaimana cara menghilangkan halaman cover yang di sini. Misalkan halamannya hilang saja enggak. Karena di awal itu enggak pakai halaman. Langsung halaman Romawi 2. Nah, teman-teman, itu ada banyak teknik, tapi teknik yang paling simple dari saya adalah pertama ini. Saya jawab pertanyaan yang pertama ini. Jadi, teman-teman ada dua cover ya. Buat dua cover. Dalam artian, cover yang satu file ini, yang satu file TA, sama cover yang di luar. Cuma cover saja. cover top saja. Nah, dari cover saja, yang cuma cover saja itu, teman-teman nanti PDF-kan. Di-save as PDF. Nah, kemudian, tinggal nanti, yang di sini, yang dalam proses pembuatan TA ini, teman-teman juga bisa menge-save-nya tanpa cover yang ada halamannya. Nah, setelah itu di-save versi PDF juga, kemudian di-merge. Nah, mungkin agak ribet dan seterusnya. Tapi bagi saya itu, lebih simple daripada saya harus editing-editing untuk pengaturan halaman. Karena kondisinya, halaman ROMAWI 1 ini adalah sudah, kondisinya sudah satu paket ya, sudah satu paket di dalam MSW yang pengaturan di ini, di halaman 2 dan seterusnya. Jadi, solusi dari saya, misalkan tidak menginginkan halaman ROMAWI 1 itu muncul, silakan membuat halaman cover sendiri, satu saja, satu lembar saja, kemudian di-save PDF, kemudian nanti, si MSW-nya ini juga nanti di-save as PDF, halaman berapa sampai berapa yang diinginkan, kemudian baru di-merge. Itu solusi dari saya. Nah, ini tentang pembuatan daftar isi, sekaligus saya menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, saya belum bisa menjawab, karena itu berlawanan ya. Jadi, nanti kalau misal ada waktunya, saya akan jawab. Kalau enggak, nanti saya, masnya, bisa DM Instagram per push ya, nanti kita bisa janjian untuk ketemu, atau kita sharing via daring, seperti itu. Oke, untuk Mbak penanya yang pertama, kira-kira menjawab enggak? Jawaban saya. Kak Fatih mungkin, bisa aktifkan audionya. Iya, Bu, Alhamdulillah sudah, Bu. Paling simpel, gitu kan. Gimana? Sudah paling simpel, kalau sudah beda words. Iya, iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, oke. Yang lain, mau gue ada pertanyaan? Sebelum saya ke yang lain. Sebelum ke materi yang lain, maksudnya. Silahkan, teman-teman. Belum ada, kayaknya, Kak. Oke, kalau belum ada, sekarang saya mau ke materi selanjutnya, yaitu membuatan kutipan. Nah, ini agak menarik di sini. Bentar ya, saya sharekan. Mengenai pembuatan kutipan. Orang, diving ayat, Kita نہیں. Bye-bye. Oke. Bye-bye. Sekarang kita mau ke pembuatan kutipan. Nah sekarang teman-teman saya mau ajak bagaimana cara pembuatan kutipan. Saya yakin teman-teman sudah familiar mengenai kutipan. Hanya saja saya ingin merefresh. Apa tuh kutipan itu misalnya seperti itu ya. Nah seperti yang tertera di layar bahwasannya kutipan adalah suatu pernyataan. Maupun pendapat orang lain yang telah terdokumentasikan. Bisa di jurnal, buku, majalah, maupun surat kabar. Nah sekarang di luar sana ini adalah teknologi sudah canggih. Maka kutipan-kutipan itu sudah sering muncul di dalam sebuah digital. Platform digital atau dalam bentuk e-book ataupun e-jurnal. Nah ketika kita menulis dalam bentuk digital ataupun kita masih dalam bentuk buku cetak, kita tetap akan menggunakan kutipan. Nah kutipan di sini bisa sebagai alasan teori. Penguat pendapat penulis, misalkan saya itu lagi meneliti mengenai implementasi pelatihan literasi. Kemudian saya merumuskan bahwa saya pelatihan literasi itu harus A, B, C, D seperti ini. Nah dengan adanya kutipan dari ahli sebelumnya itu bisa jadi mendukung apa pendapat saya. Atau justru menolak pendapat saya. Nah fungsi kutipan salah satunya seperti itu. Bisa jadi penguat atau justru malah pembanding. Nah di situ kita nanti bisa mengeksplore lagi bagaimana cara untuk selanjutnya ketika kita mau membuat artikel. Jadi kutipan itu sangat penting. Kemudian kutipan juga sebagai dasar atau sebagai bentuk pendapat seseorang. Bisa juga kutipan itu hasil dari rumus dari seorang ahli. Nah di sini jenis kutipannya yaitu seperti yang terbarang. Ada kutipan langsung. Yaitu apabila kita itu sama persis dengan kutipan sebelumnya. Atau disebut copy paste. Itu kutipan langsung. Dan kemudian di-update tanda kutip. Kemudian tidak langsung itu manakil lah kita menuliskan kembali ide gagasan dari teori yang kita ambil dari buku atau dari e-book tersebut. Kemudian kita menuliskan kembali itu versi kita tanpa mengubah esensi dari teori tersebut. Jadi kita jangan asal menuliskan kembali ide itu versinya kita. Asal itu jangan. Karena itu apa? Itu sudah berdasarkan pengalaman, sudah dilakukan riset dan seterusnya. Jadi kita tetap harus menghargai itu. Bagaimana cara menparafrasa atau mengubah kalimat yang tidak langsung atau kutipan tidak langsung itu. Tapi tanpa mengurangi esensi dari makna tersebut. Nah itu agak sulit dan PR kita. Nah teknik parafrase karena di sini tadi saya mencantumkan parafrase dalam kutipan tidak langsung. Gini teman-teman sebelum saya ke sini. Teman-teman apabila teman-teman itu nanti mengecekkan kesamaan kata atau cek bagiarisme di perpustakaan nanti akan ada hasilnya. Misalkan 50 persen terdetek sama dengan tulisan yang sudah terpublish sebelumnya di internet. Nah teman-teman bisa mensiasatinya dengan parafrase seperti ini. Caranya pertama menggunakan sinonim. Seperti yang tertera di layar, penggunaan plastik berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Nah kata berlebihan itu misalkan yang terdetek di dalam plagiat misalkan seperti itu bisa teman-teman ganti menjadi tidak terkendali. Dengan apa? Menggunakan sinonim. Karena ketika nanti teman-teman ngecek kesamaan kata itu nanti akan ada warna-warna yang keblok di mana itu tulisan sudah pernah ada yang nulis. Biasanya kata-kata umum sih teman-teman. Jadi tips saja biar nanti kalian itu tidak mengurangi prosentase kesamaan katanya, silakan ganti kata-kata umumnya itu. Jadi misalkan berlebihan menjadi tidak terkendali. Nah untuk detailnya nanti saya akan perlihatkan bagaimana hasil membaca hasil cek kesamaan kata. Kemudian yang kedua teknik parafrase itu merubah bentuk kata. Contohnya penggunaan plastik berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Kita rubah, ekosistem lingkungan akan dirusak manakala penggunaan plastik secara berlebihan. Nah kedua kalimat itu kan berbeda tapi konteksnya sama. Kemudian yang ketiga merubah bentuk kalimat dari aktif menjadi pasif. Contohnya penggunaan plastik berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Kita ganti. Ekosistem lingkungan dapat dirusak oleh penggunaan plastik secara berlebihan. Contoh mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Budi menendang bola. Kemudian diganti. Misal kalimat itu kedetek sama dengan tulisan yang sudah terpublish di internet. Teman-teman bisa merubah bola ditendang budi. Nah sama-sama bola itu ditendang dimainkan budi kan kita tidak mengubah dari esensi tulisan tersebut. Nah contoh sederhananya seperti itu teman-teman. Kemudian bentuk lain dari teknik parafrase yaitu penggunaan dan atau merubah kata hubung. Misalnya menggunakan tetapi, kemudian di lain pihak. Nah kita tambah-tambah itu, itu bisa. Sementara itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada juga tools yang ada di internet sebagai alat bantu dalam pembuatan parafrase. Hanya saja kita tidak serta-merta bisa menggunakan itu. Kita perlu telah terlebih dahulu apakah yang ada di internet itu sesuai dengan apa yang kita akan laki. Jangan asal ya yang jelas ketika parafrase, kita harus menghargai tulisan teori sebelumnya. Jadi jangan asal untuk menuliskan kembali hanya demi tidak tertek lagi ya. Jangan seperti itu. Kita tetap mematuhi koridor-koridor supaya kita tetap terhindar prajia, tapi kita tetap tidak merubah esensi dari kalimat teori yang kita ambil. Tidak apa-apa. Misalkan belum terbiasa, ini akan menjadi hal yang seru ketika kita akan melakukan nantinya. Oke. Nah kemudian, di sini model kutipan, teman-teman di sini peserta pelatihan ada 130-an peserta. Saya yakin sebagian besar dari peserta ini sudah mengikuti pelatihan Mendeley sebelumnya. Nah, di dalam pelatihan kemarin juga disebutkan pastinya sudah diajari oleh pemateri sebelumnya bahwa kutipan itu di dalam Mendeley sudah ada jenis-jenisnya. Jadi, kita tidak perlu memikirkan, waduh, setelah judul, kemudian pengarang dulu atau tahun dulu dan seterusnya. Kita tidak usah memusingkan itu. Karena di Mendeley maupun di MS Word itu sudah ada jenisnya. Jadi, tinggal klik saja otomatis nanti sudah berubah. Hanya saja saya untuk mengenalkan teman-teman bahwa saya model kutipan itu ada MLE, Jisago, APA, IEEE, Harvard, dan seterusnya. Nah, kemudian, saya cara untuk penulisan kutipan bagaimana. Nah, seperti ini. Contoh, karena yang sering digunakan adalah APA style, ini contohnya untuk penulis tunggal. Jadi, buku tersebut, contohnya buku ya, buku tersebut kita bisa mengkondisikan apakah buku tersebut itu penulisnya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, atau berapa. Nah, kita harus melihat ya, harus melihat penulisnya itu ada berapa. Nah, contoh di sini adalah penulis tunggal. Penulisnya namanya Desmita. Koroknya bahaya apa? Nah, penulisnya itu di tahun, buku tersebut ditulis di tahun 2016. Kemudian, jenis kutipan itu ada dua, ada jenisnya ada tiga, yaitu kutipan awal, tengah, sama akhir. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sedang menulis kutipan versi awal, teman-teman gini, misalkan ini kutipan langsung ya, tanda kutip, Desmita dalam tanda kurung 2016 mengungkapkan bahwa penelitian adalah bla-bla-bla. Nah, itu bentuk ini. Yang Desmita 2016 ini adalah bentuk kutipan awal, penulisan kutipan awal. Nah, nanti kita akan praktek kok, teman-teman. Jadi, ini untuk pemanasan, supaya kita satu persepsi. Kemudian, kalau kutipan di tengah kalimat, itu tulisannya mirip, teman-teman, kayak kutipan yang awal. Jadi, pengarang, namanya pengarang, kemudian tahunnya itu di dalam kurung, karena ini menggunakan EPA style. Nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan style yang lain dalam kutipan, maka juga akan berubah. Bisa jadi tidak menggunakan kurung, bisa jadi hanya dalam bentuk simbol angka. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, apabila teman-teman itu menulisnya dalam bentuk kutipan tengah, yang nulisnya caranya gini, hal ini juga diperkuat oleh Desmita. Nah, pengarangnya itu ada di tengah-tengah Desmita dalam tanda kurung 2016 yang mengungkapkan bahwa penelitian-penelitikan adalah bla-bla-bla. Nah, itu adalah contoh ketika kita mau menuliskan versi kutipan tengah. Nah, versi terakhir yaitu versi akhir. Itu kalau yang EPA style itu dalam tanda kurung, nama, koma, tahunnya. Jadi, teori dulu terakhir ditutup dari kutipan dari si pengarang dan tahun buku yang diterbitkan. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman, misalkan ada bukunya itu pengarangnya 3-5 menggunakan EPA style. Bagaimana caranya? Misal, Esal, Alika, Karinda. Nah, di tahun 2020. Kalau untuk kutipan depan dan tengah, tulisannya gini, Esal, Alika, N, Karinda tahunnya dikurung, teman-teman. Tapi, versi EPA style, versi belakang semuanya di dalam kurung. Esal, Alika, N, Karinda, 2020. Nah, kemudian contoh lebih dari 6 pengarang dengan EPA style. Ada Esal, ada Alika, ada Karinda, ada Reski, Kiyuhito, dan Anas. Ada 6 pengarang nih. Nah, tahunnya sama, 2020. Kemudian, yang ditulis versi EPA style adalah dalam tanda kurung Esal, koma, et, titik, al, titik, koma, 2020. Nah, ini versi EPA style. Teman-teman tidak usah memusingkan ini ya, karena nanti di MS Word atau di Menilis sudah otomatis. Ketika teman-teman klik, otomatis sudah keluar kok. Hanya saja ini sebuah pengantar, supaya kita akan paham ke depannya. Oke, kemudian bagaimana cara mengutip sumber kedua apabila sumber pertama tidak diketemukan atau tahun terbit sudah sangat tua. Nah, contohnya sumber pertama itu Elizabeth. Nah, kemudian sumber kedua itu Veronica. Nah, sumber Elizabeth itu bukunya sudah tua sekali dan tidak ditemukan. Nah, adanya tulisannya itu dikutip Veronica. Nah, kita bisa mengutipnya seperti ini. Menurut Elizabeth, karena sumber pertama adalah Elizabeth ya, kemudian dalam tanda kurung, dalam Veronica sebagai sumber kedua, koma 2015. Kemudian Elizabeth menyatakan, itu kan teorinya Elizabeth ya, jadi bukan teorinya Veronica, yang disebut adalah Elizabeth. Elizabeth menyatakan bahwa psikologi anak, blablabla, nah itu bisa digunakan. Dan daftar pustaka yang digunakan adalah sumber yang kedua, karena referensinya yang kita dapatkan adalah sumber yang kedua, yang Veronica, seperti itu. Kemudian sekarang saya akan praktek bagaimana cara pembuatan kutipan, supaya teman-teman akan lebih mudah. sebentar ya. Silahkan ke MS Word lagi, kita buka MS Word yang tadi teman-teman. Bebas, kalian mau di halaman keberapa? Saya ke rumusan, saya ke bab dua saja. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman praktek bagaimana cara penulisan kutipan di dalam MS Word. Nah, karena kemarin sudah dibekali bagaimana cara penulisan kutipan di Mendeley. Sekarang saya ingin teman-teman juga mempunyai pengalaman bagaimana cara penulisan di MS Word kutipannya. Oke, sudah saya ada di bab dua ya. Bebas teman-teman, kalau praktek silahkan mau di halaman berapa, kemudian silahkan ke menu reference. Nah, teman-teman yang kemarin sudah berhasil menginstall Mendeley, kemudian otomatis di MS Word-nya, ketika sudah di-install MS Word plugin, maka di sini sudah ada menu insert citation dan open Mendeley yang versi Mendeley. Jadi, di sini sudah ada insert citation dan bibliografinya versi Mendeley. Nah, ini tidak kita gunakan ya, karena kita sekarang akan menggunakan insert citation yang bawaan dari MS Word. Jadi, kalau teman-teman nanti mengerjakan pakai Mendeley, silahkan pilih insert citation yang ini. Tapi, dalam konteks siang hari ini, saya akan membawa teman-teman menggunakan insert citation yang serasi bawaan dari CMS Word. Caranya, klik insert citation yang ada tanda centangnya. Karena kita belum pernah ada sama sekali buku, maka silahkan di-klik. Nah, teman-teman, di sini sudah ada jenis source-nya atau sumbernya, tipe of source-nya, jadi tipe-tipe sumber informasinya. Teman-teman itu ngambil dari buku, dari jurnal, dari website, ataupun dari apa sih. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Books, kemudian author. Misalkan di sini ya, Tri Hardining Tias. Seperti ini. Kalau misalkan itu pengarangnya dua, teman-teman bisa klik edit di sini. Misalkan saya ya, Puji Astuti. First-nya Ana. Kemudian di-add. Kemudian di-oke. Seperti ini. Nah, kemudian judulnya misalkan Serbanika Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Misalnya seperti ini. Kemudian tahun terbitnya. Kita lihat teman-teman, di buku tersebut kira-kira tahun terbitnya itu tahun berapa. Nah, misalkan di buku itu kok tahunnya ada banyak sekali. Nah, teman-teman pilih tahun yang termudah dari sekarang. Atau paling terakhir terbit. Misalnya 2018 misalnya. Kemudian kota. Kota terbit dari buku tersebut di mana sih? Misalkan di Yogyakarta. Kemudian publisher-nya. Kira-kira publisher-nya atau penerbitnya itu dari mana? Misalkan dari Galang. Seperti ini. Kemudian di-oke. Nah, maka akan muncul Hardining Tias N Puji Astuti, 2018. Karena apa? Sekali lagi nih teman-teman, saya menggunakan EPE Style. Ya, coba saya ganti ke Cicaku. Maka akan berubah ya. Nggak ada tanda komanya. Kemudian saya juga akan mengganti misalkan versi Harvard. Nah, ini sama kayak yang tadi versi EPE Harvard. Kemudian saya mau mencoba IEEE. Nah, dia hanya Romawi saja. Nah, lagi-lagi teman-teman nggak usah bingung apabila nanti ketentuan dari Prodi ataupun misalkan teman-teman sedang mengerjakan atau ikut lomba biasanya ada ketentuan untuk style-nya itu mau style apa. Teman-teman tinggal pilih yang di sini. Jadi, tidak usah ngetik manual ya. Karena di sini sudah dipersiapkan. Oke, saya ganti lagi menjadi EPE. Nah, Hardining Tias N Puji Astuti, 2018. ini bentuk seperti ini adalah bentuk kutipan belakang. Nah, saya akan mencompokkan yang seperti yang tadi. Gini. Jadi, kita kalau kutipan belakang itu kita mengutip teori dulu. Enaknya, kalau kita menggunakan Mendeley, kita bisa mengkopi ya. Nanti kita parafrase lagi. Nah, kalau di MS Word menggunakan citasi MS Word, kita harus menuliskan manual. Nah, kalau misalkan mau diparafrase, silakan diparafrase ulang. Nah, contohnya ini adalah kutipan akhir. Nah, saya mengambil teori dari bukunya Putri Hardining Tias misalkan tentang layanan adalah layanan perpustakaan yang baik akan lebih maksimal manakala pustakawan mampu memahami kebutuhan pemustaka. Nah, contoh seperti ini adalah contoh kutipan akhir. Jadi, penulisan kutipannya ada di bagian akhir. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kutipan depan. Kutipan depan. misal nih, contoh lagi, misalkan ada dua buku. Sekarang kita mengerjakan buku yang kedua. Tadi buku pertama Putri Hardining Tias dengan Anapu Jasuti, sekarang buku kedua. Contohnya, kita ke reference in situation yang ada tanda centangnya, kemudian add new source. Di sini. Misalkan nih, buku lagi. Kemudian penulisnya Mukhlis. Seperti ini. Titelnya, komunikasi ilmiah di perpustakaan. Seperti ini. Tahunnya 2019, kotanya Yogyakarta, publisernya ASEAN. Seperti ini, misalkan. Dan di OK. Nah, kita mau menuliskan kutipan depan. Berarti apa yang dikurung adalah yang hanya tahunnya saja. Nah, si nama pengarangnya itu ada di luar kurung. Nah, kalau kutipan depan itu kita mencantumkan prolognya dulu, teman-teman. Jadi gini, misalkan ya, menurut Mukhlis. Ini. Kita nulis manual si pengarangnya. Karena apa? si pengarang yang sudah otomatis ini nanti kita akan sembunyikan. Karena kita versi tengah. Versi depan dan tengah. Yaitu menyembunyikan si nama pengarang. Caranya, klik saja di tengah dari kutipannya. Kemudian, ada anak panah kebawah, teman-teman, pilihlah edit citation. Nah, di sini ada menu pages. Kalau misalkan teman-teman menginginkan kutipannya itu diberi nomor halaman, halaman keberapa tulisan itu kalian ambil, nah, teman-teman bisa mencantumkan di sini. Tapi, kalau tidak menginginkan halaman, maka tidak usah ditulis. Nah, kemudian mengenai kutipan depan dan tengah, silakan autor dan title silakan di centang. Jadi, biarkan tahunnya yang tanpa centang. Kemudian di oke. otomatis menurut Muhlis dalam tanda kurung 2019 komunikasi berperan penting dalam keberlangsungan perpustakaan. Misal seperti ini. Nah, ini adalah contoh kutipan depan. Ini yang kutipan depannya. yang ini yang saya tebalkan kutipan belakang. Nah, sekarang saya mau kutipan tengah. Kutipan tengah. Kutipan tengah itu biasanya juga ada prolognya. Apa gitu ya. Hal ini diperkuat oleh misalkan tulisannya trihardning tias lagi. Nah, teman-teman berarti nulis hardining tias and ana seperti ini. Oh, sorry, maaf. N uji astuti, maaf. N uji astuti seperti ini. Nah, barulah kita ke reference kemudian insuscitation. karena kita sudah pernah ada tulisan sebelumnya yang kita kutip maka tinggal klik saja. Tidak usah nambah add new source. Nah, kan keluar nih. hadining tias and puji astuti koma 2018. Karena ini style-nya tengah, maka diklik saja. Kemudian anak panah kebawah, pilih edit citation. Ini autonya di jentang, title-nya di jentang, kemudian oke. maka hal ini diperkuat oleh hadining tias and puji astuti dalam tanda kurung 2018. Komunikasi blablabla seperti itu. Jadi, ini contoh untuk kutipan tengah. Caranya sama dengan kutipan depan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya tadi menyisipkan halaman, saya sudah sampaikan kepada teman-teman manakala teman-teman menginginkan ada halaman keberapa. Nah, itu nanti teman-teman tinggal klik saja di kutipannya di sini, kemudian ada anak panah kebawah. Edit citation, nanti tinggal menambahkan halaman di sini, misalkan 100. Oke. Nah, karena ini bahasa Inggris, jadi tulisannya page P.100. Kalau yang di sini bahasa Indonesia maka bisa jadi HLM atau HL.100. Jadi, tetap teman-teman bisa kondisional. Yang kedua, misalkan teman-teman kok kutipannya itu ada tipu atau salah ketik, teman-teman enggak usah bingung. Cara mengeditnya di sini, ada anak panah kebawah, edit source. Nah, dari edit source ini teman-teman bisa merevisi kira-kira tulisan apa yang error. seperti itu. Kalau enggak ada ya biarin aja. Nah, teman-teman ini cara pembuatan kutipan. Kutipan awal, kutipan tengah, dan kutipan belakang. Nah, ini sudah selesai. selanjutnya, kaitan dengan halaman kutipan adalah yang erat kaitannya dengan daftar pustaka. Supaya kita tidak dicap plagiat, maka kita harus menampilkan daftar pustakanya. Nah, kita enggak perlu menuliskan manual, teman-teman, karena ketika kita sudah melakukan pembuatan kutipan tadi, otomatis kita juga sebenarnya secara tidak langsung kita sudah membuat daftar pustakanya. Tinggal kita memasukkan. Cara untuk mengeluarkan daftar pustakanya yaitu kita ke menu reference, kemudian masih di association, tapi sebelahnya yaitu ke bibliografi. Pilih yang pertama. Nah, ini bibliografi bisa kita ganti menjadi daftar pustaka. Ya, di sini warnanya biru ya teman-teman, karena kalau biru ini pertanda bahwa dia sudah heading. Jadi, otomatis dia nanti tinggal dikeluarkan di daftar isi. Jadi, kita enggak perlu membuat daftar isi tentang daftar pustaka, karena nanti sudah ketika kita update, otomatis si daftar pustaka sudah keluar dengan sendirinya. Nah, mohon diperhatikan teman-teman, bahwasannya di sini ada dua sumber informasi atau dua buku yang kita ambil, yaitu karya Harini Nintias, Teri, dan Anapu Jasuti yang kedua dari Muklis. Nah, teman-teman, ini sekali lagi saya menggunakan APA style ya teman-teman. Sekarang saya perlihatkan perbedaannya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan versi Cicago. Sekarang saya mau mengganti versi Harvard. Nah, beda lagi. Kemudian saya mau mengganti versi IEEE. Beda lagi, ada angka satu-duanya. Saya mau mengganti versi MLE. Beda lagi. Nah, lagi-lagi ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalian bisa menyesuaikan apa yang kalian perlukan. Seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Selamat teman-teman. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada. Saya lanjut ke dalam pembuatan daftar gambar atau dalam lebih tepatnya saya akan sharing kepada teman-teman mengenai pembuatan caption gambar. Jadi, ada kalanya kita memang di dalam sebuah tugas akhir itu bisa jadi kita dituntut untuk melampirkan foto, misalkan foto observasi, foto sampel apalah, dan seterusnya. Itu bisa jadi kita diperlukan untuk menampilkan itu. Atau malah bisa jadi kita memang dituntut untuk menampilkan data, data versi Excel atau dalam versi tabel. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membawa teman-teman itu membuat atau membuat dan menampilkan caption dari sebuah gambar dan tabel. Nah, caranya gimana? Caranya masih ke menu reference ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman pastikan sudah punya gambar yang akan diberi caption. Nah, saya asal aja biar cepat saya gambarnya ini aja. misalnya seperti ini contohnya. Nah, ini saya akan memberi caption ini mengenai apa? Supaya orang yang membaca penelitian saya atau tugas akhir saya itu paham bahwa tulisan itu, gambar seperti itu adalah mengenai logo, logo perusahaan atau logo instansi misalkan seperti ini. Nah, ini saya akan memberi captionnya. Nah, teman-teman, kalau untuk caption sebuah gambar itu ada di bawah gambar ya. Tapi, kalau untuk caption label itu ada di atas labelnya. Nah, ini berhubung gambar, maka saya akan menambahkan captionnya. Caranya di sini menu reference, kemudian di sini ada insert caption. Nah, teman-teman silahkan nanti, kalau misalkan nanti kalian praktek, silahkan dilihat labelnya. Yang ini, apakah sudah ada menu gambar, tulisan gambar, apakah sudah ada tulisan tabel. Nah, kalau di sini belum ada, silahkan teman-teman klik new label. Ketik saja gambar. Seperti ini, misalkan. Kemudian, silahkan di OK. Kalau misalkan itu belum ada labelnya. Berhubung saya sudah ada labelnya, biar tidak double tempat saya, maka saya tidak, saya OK, saya cancel. Tapi, kalau tempat teman-teman belum ada, silahkan di OK. Nah, ini maksud saya. Ketika di OK, nanti akan tertampil di sini, daftar list dari label apa saja yang ada di komputer kita. Klik saja gambar. Otomatis, ketika kita klik gambar, di sini otomatis tulisannya gambar, spasi 1, spasi. Tinggal apa? Tulisi saja, itu caption mengenai apa? Logo perusahaan, misalkan. seperti ini. Kemudian di OK. Nah, logo 1, logo perusahaan sudah ada di bawah gambar. Nah, teman-teman bisa menengahkan logo ini dengan cara seperti biasa, home, kemudian klik tengah. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur logonya perusahaan ada di gambar 1. Nah, begitu juga ketika nanti teman-teman itu membuat atau lampiran di dalam TA-nya teman-teman itu tentang tabel. Nah, teman-teman bisa menamai tabel tersebut dengan cara tentunya teman-teman membuat tabel dulu ya. Saya asal saja. Misalnya di sini. Nomor, nama, kemudian tanggal masuk kerja. Misalnya ya di sini. Satu. Misalnya. Tanggal masuk kerja 26 Desember 2008. Kemudian bawahnya nomor 2, misalkan Alika Azaria. Tanggal masuk kerja 17 November 2010. Seperti ini. Nah, kalau orang awam, kalau cuma tabel saja kan enggak akan tahu apa sih maksudnya. Itu apa sih yang dimaksud. Nah, makanya untuk mempermudah orang memahami tulisan kita, maka kita memberi caption tabelnya. Nah, caption tabelnya itu ada di atas ya. Kalau logo di bawah captionnya, kalau table ada di atas apa? Excel-nya. Eko Excel. Di atas tabelnya. Seperti itu. Nah, caranya sama teman-teman. Reference. Kemudian in subcaption. Seperti tadi, pastikan sudah ada tulisan tabel. Kalau belum ada, silakan new label. Misalkan belum ada, tulis saja tabel. Tabel. Seperti ini, kemudian di ok. Nah, saya milih tabel. Nah, di sini sudah ada teman-teman tabel 1. Tabel 1 mengenai apa? Misalkan mengenai data karyawan. Misalkan seperti ini. Kemudian di ok. Maka data 1. Maaf. Maka tabel 1 data karyawan sudah ada di atas dari tabelnya. Silakan. Kalau misalkan mau ditengahkan, bisa ditengahkan. Biar cantik tampilannya. Itu nanti tergantung kalian semua. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini di dalam TA kita. Sudah ada caption gambar sama caption tabel. Nah, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan adalah di dalam Romawi itu juga seharusnya apa? Ada daftar tabel sama daftar gambar. Nah, caption gambarnya tadi kan sudah ada. Tinggal apa? Kita tuangkan halaman logo perusahaan tadi ada di halaman berapa. Kemudian tabel. Tabel dari tadi tentang karyawan tadi ada di halaman berapa. Itu yang harus kita tampilkan di dalam daftar isinya. Di dalam Romawi. Nah, di sini sekarang saya ke daftar gambar dulu. Karena tulisan daftar gambar itu sudah saya block heading satu, maka sudah biru. tinggal apa? Tinggal di sini. Saya ke reference insert table of figure. Nah, yang akan saya keluarkan apa? Gambar ya. Berarti klik gambar kemudian di OK. Maka gambar satu logo perusahaan menempati halaman ke 4. Nah, sekarang saya akan mengeluarkan juga tulisan daftar mengenai tabel. Daftar tabel juga perlu kita masukkan nanti di daftar isi juga biar kita sekali kerja. Daftar tabel jangan lupa kita block kemudian apa? Heading berapa? Heading satu supaya nanti bisa masuk di daftar isi dengan cantik. Oke, daftar tabel sudah. Kemudian kita mau mengeluarkan caption tabelnya mengenai karyawan itu ada di halaman berapa sih? Misalnya seperti itu. Caranya gini, sama kayak tadi, reference, kemudian insert table of figure, kemudian di sini tinggal pilih tabel. Kemudian di OK. Maka tabel satu data karyawan juga ada di halaman ke 4. Contoh pembuatan captionnya seperti itu ya teman-teman. Mau gambar seperti itu tabel pun juga sama. Hal yang harus teman-teman perhatikan, daftar gambar sudah ada di dalam Romawi. saya enter saja. Nanti ini bisa di edit lagi. Daftar tabel ada di halaman ke 4. Kemudian daftar gambarnya juga ada di halaman ke 4. Hal yang harus teman-teman perhatikan supaya tidak ketinggalan adalah update di sini teman-teman. Klik saja kemudian pilih update table pilih yang kedua kemudian di OK. Otomatis daftar gambar baru loading daftar gambar dan daftar tabel sudah menempati di daftar isinya. daftar gambar gambar ada daftar tabel juga sudah ada. Seperti itu daftar tabelnya di Romawi 4. Kemudian daftar gambarnya juga ada di Romawi 3. Basicnya pembuatan daftar tabel dan daftar gambar seperti itu teman-teman. Monggo sebelum saya kepenyimpanan file PDF misalkan ada pertanyaan silahkan teman-teman. Ada dari teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Lanjut ke Ana. Oke. Nah ini materi terakhir mengenai penyimpanan file PDF teman-teman. saya gini teman-teman kenapa materi ini saya sampaikan kepada kalian karena pertama besok ketika kalian mau upload skripsi TA itu perpusatkan sudah tidak menerima dalam bentuk jilitan ya. Dalam jilitan tidak diterima dalam CD tidak diterima jadi teman-teman cukup upload TA-nya kalian ke portal kalian nanti ada kalau ketika sudah selesai revisi nanti bisa dilihat di portal sudah ada kebuka mengenai portal unggah mandiri nah nanti kalian upload saja di situ sesuai dengan perbab kalau yang di dalam upload tugas akhir itu nge-upload kalian caranya perbab nah nanti untuk detail teknisnya silahkan di cek di web perpustakaan itu sudah saya lengkapi cara teknisnya kemudian di Instagram juga sudah lengkap nah disini teman-teman saya ingin share kepada kalian katakanlah kalian sekarang menyelesaikan TA-nya itu dalam satu bentuk penyimpanan dalam artian cuma satu dalam dokumen jadi file-nya cuma satu dari bab judul sampai bab lampiran itu cuma satu nah bagaimana caranya teman-teman untuk membagi atau untuk menyimpannya itu biar apa tidak bookmark error yang sering terjadi adalah mahasiswa ketika upload TA itu beberapa itu sering terjadi bookmark error di dalam daftar isi daftar isinya itu bookmark error nah yang kita lakukan adalah memberi notifikasi ke mahasiswa untuk memperbaiki TA tersebut supaya sesuai tidak bookmark error nah hal ini yang saya tekankan supaya teman-teman nanti tidak mengalami hal seperti itu nah kalau kejadiannya teman-teman mau menyimpan file PDF dalam satu file mau kalian simpan atau kalian split atau kalian bagi-bagi supaya tidak bookmark error itu ternyata di MSWD itu banyak caranya gini teman-teman caranya file save as seperti biasa kemudian di sini file PDF nah sebelumnya saya back dulu saya beri prolog dulu biar tidak bingung nah contoh contoh realnya saya akan menyimpan file yang romawi saja berarti kalau romawi saja berarti halaman pertama halaman kedua halaman ketiga halaman keempat nah di sini ya page 4 oke berarti saya nyimpannya gini file save as kemudian di sini PDF oke pastikan di sini minimum size ya karena nanti kalau teman-teman ngeklik standar itu nanti kalau besar itu tidak muat atau gagal dalam upload skripsi jadi pastikan kalian sudah memilih minimum size oke selanjutnya ini yang penting teman-teman option nah teman-teman ini kan all kalau all berarti ketika kalian teman-teman milih save PDF otomatis yang kesimpan adalah semua file tersebut tapi saya enggak menginginkan itu yang saya inginkan hanya halaman 1 sampai halaman 4 ya jadi yang saya klik pagesnya from 1 to 4 oke kemudian di oke kemudian di save nah ini adalah hasil dari penyimpanan file PDF kita yang cuman yang halaman romawi itu cover kemudian di sini ada daftar isi kemudian ada daftar gambar kemudian di sini ada daftar tabel dan itu cuman ada 4 halaman jadi sesuai ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan itu daftar isinya tidak bookmark error ini pun tidak bookmark error jadi aman nanti kalau seperti ini tidak akan kita kembalikan oke selanjutnya ini materi ini materi paling baru baru kali ini saya bawakan ya teman-teman saya share dulu saya menambahi materi pada siang hari ini itu mengenai cara pembuatan bookmark di dalam PDF jadi ketika kita sudah heading 1 2 3 4 5 dan seterusnya heading 1 bab 1 dan seterusnya itu kita sudah headingkan dan kita menginginkan bahwa nanti di PDF itu terdapat bookmark supaya nanti tinggal klik-klik-klik akan muncul lebih mudah itu ternyata di MSWed sudah ada caranya nah sekarang caranya gini untuk membuat menampilkan bookmark di PDF jadi pastikan kita sudah membuka si MSWed ya jadi kita tadi sudah di heading-heading itu ternyata banyak manfaatnya pertama rapi kedua tertata yang ketiga ternyata bisa membuat bookmark secara otomatis cara membuat bookmark hampir mirip dengan cara save us PDF file save us kemudian di sini ganti PDF kayak tadi kemudian option nah ini teman-teman yang perlu teman-teman klik adalah create bookmark using yang ini nah kalau di komputer teman-teman itu tidak tidak dicentang maka PDF-nya biasa saja tidak ada bookmarknya tapi kalau ada centangnya kita centang kita buktikan apakah berhasil bookmarknya nah kita klik kemudian di ok kemudian di save save-nya saya pelatihan literasi ok itu di dokumen ok save saya saya nyimpannya dia saja ok nah teman-teman ini adalah hasil dari maaf-maaf hasil dari bookmark hasil save-as bookmarknya nah kok enggak ada di sebelah kiri ya coba ya kita klik nah ternyata sudah muncul teman-teman nih judul klik sebentar ya judul daftar isi keluar ya daftar gambar keluar ya kemudian daftar tabel keluar pendahuluan keluar gajian pustaka daftar pustaka nah seperti ini teman-teman fungsi dari bookmark jadi misalkan dari pembimbing itu memerlukan atau meminta kalian membuat bookmark kalian enggak usah bingung karena di MSWid tinggal centang saja create using bookmark otomatis ketika penyimpanan dia sudah bookmarknya sudah ada di pojok kiri di dalam simpanan pdf-nya seperti itu teman-teman jadi enaknya dalam penggunaan MSWid itu sebenarnya sudah tersedia banyak berbagai macam tools yang bisa kita maksimalkan oke MSWid apakah ada pertanyaan silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa hidupkan audionya juga belum ada kalau belum ada kita langsung ke plagiarisme ya ini salah satu topik menarik dan mungkin banyak dibutuhkan dalam waktu dekat ini mengenai plagiarisme nah teman-teman di perpustakaan ada layanan cek kesamaan kata dengan turnitin dalam waktu dekat kita berencana ingin merambah layanan turnitin atau cek kesamaan kata itu dengan cek maniri jadi mahasiswa nantinya diharapkan bisa cek maniri di perpustakaan tanpa melalui petugas karena kalau selama ini teman-teman mengirimkan file mengirimkan ke email similarity perpustakaan WD nah harapannya ke depan kita pingin mahasiswa itu kalau misalkan mau ngecek paper itu bisa langsung ke perpustakaan untuk akses turnitin sendiri nah ini baru kita proses rolnya dan aturannya semoga tidak lama lagi kita bisa merealisasikannya kemudian pertanyaannya perlukah cek kesamaan kata jawab saya perlu supaya apa supaya kita terhindar dari plagiarisme sedangkan plagiarisme itu apa sih sempatnya tertera bahwasannya seolah-olah menggep tulisan orang lain itu adalah karya kita dan itu kan tidak dibenarkan maka kita sebagai insan akademis kita harus ketika mencantumkan atau mengambil karya orang lain menggunakan karya orang lain kita harus menampilkan citasi dan daftar pustakaan itu salah satu contoh cara menghindari dari plagiarisme kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di perpustakaan ada solusi ini teman-teman yaitu cek kesamaan menggunakan aplikasi turnitin perpustakaan dan ini adalah ketentuan baru belum ada satu minggu ini teman-teman mengenai layanan cek kesamaan kata di turnitin silahkan kalau mau difoto bisa atau nanti bisa cek di instagram perpustakaan juga ada di web perpustakaan juga ada jadi contohnya persyaratannya seperti yang ada di depan layar teman-teman semua fokus nomor empat estimasi pengiriman hasil cek adalah 2x24 jam teman-teman kenapa 2x24 jam gini kejadiannya di perpustakaan itu spesialnya kalau misalkan teman-teman mau ujian satu hari bisa 600-500 paper yang masuk sedangkan itu enggak bakal kita bisa mengerjakan sebanyak email tersebut jadi kita memberi waktu 2x24 jam misalkan kita pas tidak banyak cek yang masuk ke perpustakaan enggak ada 2x24 jam kalau misal selesai pun kita bakal langsung kirim ke kalian tapi kalau misalkan 600-500 400 itu walaupun dalam 2 hari 3 hari pun itu juga masih belum selesai nah kenapa kok bisa membudak seperti itu pertama bisa jadi mahasiswanya memang mengirimnya di pas menit besok pagi dikumpul untuk uas nanti malam jam 12 malam baru ngirim itu banyak sekali yang terjadi nah itu tolong dihindari ya kenapa yang mengirimkan paper ke perpustakaan tidak hanya kita sendiri saja ada ratusan orang yang sama-sama ingin papernya di cek jadi teman-teman saya memberi masukan kepada kalian kalau mengecek paper di perpustakaan jangan mendadak jangan last minute ya jadi minim lah satu minggu atau tiga hari seperti itu ya jadi ketika paper siap di cek silahkan kirim ke perpustakaan toh nanti kalau misalkan ada revisi itu bisa kok kalian kirim lagi asal jangan file yang sama kenapa permasalahan yang sering terjadi adalah menumpunya input cek kesamaan kata itu karena teman-teman tidak sabar ketika mengirimkan paper saya sudah mengirim jam 12.05 kok jam 12.10 kok belum di cek jangan-jangan tidak keterima jangan-jangan tidak kekirim ah saya ngirim ulang lagi sampai lima kali dan itu paper yang sama nah itu kita jadi galau teman-teman kita tim pengecek paper galau kenapa ini papernya sama orangnya sama kok ngirimnya banyak dan itu akan semakin menambah daftar antrian otomatis itu akan menambah lama paper kalian hasilnya terkirim gitu ya jadi paham kalau mau mengirim paper boleh banyak tapi beda versi dalam artian itu tidak sama file-nya entah sudah direvisi entah paper yang lain entah paper barengan dan seterusnya yang penting papernya jangan yang sama supaya tidak menambahi daftar list dan cepat teman-teman bisa langsung mendapatkan hasilnya oke teman-teman ini adalah contoh hasil dari capture ketika paper kalian itu kedeteksi sama dengan paper yang sudah ada di internet karena turnitin ini adalah aplikasi maka dia memprogramkan tulisannya itu yang sama dengan yang sudah di internet ke blog nah warna-warni ini bukan berarti kayak pelangi ini ada maknanya jadi nomor 2 nomor 3 nomor 4 itu ada keterangannya bahwa nomor 1 ini diambil dari April UNY oh sama dengan April UNY nomor 2 itu sama dengan yang ada di Muria Kudus dan seterusnya nah seperti itu nanti akan saya jelaskan nah disini sering teman-teman itu menanyakan kalau 45% itu maksudnya gimana apakah saya itu kesamaan katanya itu 45% atau saya kurang 45% saya bingung min misal DM seperti itu nah saya jawab 45% similarity index itu artinya tulisan teman-teman menurut turnitin adalah sama dengan 45% dengan tulisan sumber informasi yang ada di internet sebelumnya tapi bagi saya secara pribadi 45% itu belum tentu saya bisa dikatakan plagiat bisa jadi apa karena saya menggunakan kata-kata umum nah ini yang harus teman-teman waspadai kalau teman-teman kata-kata umumnya keblok merah kuning hijau dan seterusnya silahkan kata-katanya itu diganti kayak tadi saya menyampaikan untuk parafrase untuk menggunakan sinonim misalnya kemudian menggunakan kalimat aktif menjadi pasif begitu juga sebaliknya nah dengan adanya kita teknik-teknik tersebut maka prosentasi ini akan menurun dengan sendirinya ya seperti itu jadi tolong diperdalam teknik parafrase-nya oke nah ini adalah kontak dari perpustakaan manakala teman-teman ingin membutuhkan informasi lebih lanjut teman-teman bisa chat WA Perpust ataupun DM Instagram Perpust ataupun email jadi atau malah mau datang ke Perpust juga silahkan nah sebelum saya tutup saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk atau memperlihatkan mengenai contoh paper hasil paper yang terkirim di email kalian ketika kalian sudah mengirimkan di email literasi hasil cek paper kalian sebentar ya nah ini adalah hasil kiriman atau hasil cek yang sudah terkirim di perpustakaan ini bab satu pendahuluan ini kan kata-kata umum memang dia di blog sama pihak sama aplikasinya nah itu gak masalah teman-teman kalau hal-hal kayak gini di blog teman-teman kalau bisa di komunikasikan dengan misalkan ditanya kamu kok prosentasinya banyak misalnya seperti itu teman-teman bisa menunjukkan ini oh ternyata besar prosentase karena yang di blog adalah kata-kata umum seperti itu gak apa-apa nanti bisa di komunikasikan dengan pemimbing dan saya yakin pemimbing juga akan memaklumi untuk kata-kata umum kata-kata tempat kayak gini seperti itu nah hal yang tidak bisa dimaklumi adalah ketika kita mengambil tulisan orang tanpa menggunakan citasi maupun daftar pusaka itu big no ya jangan itu harus dihindari nah ini adalah contoh ketika kita hasil dari cek kesamaan kata yang sudah terkirim di email kalian ada warna-warni banyak sekali nah saya langsung aja ke hasilnya nah hasilnya ini teman-teman hasilnya 45% similarity index nah teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa meminimalisir caranya dengan parafrase ini ya 45 similarity index nah teman-teman misalkan ada contoh ya 1% itu sama dengan internet dari repository Unpas nah teman-teman bisa cek nomor 6 ini apa sih yang keblok nah 1% ini kan kata-katanya sedikit ya teman-teman siapa tahu ini adalah kata-kata umum jadi kalian jelilah kemudian nanti bisa diubah kata dengan sinonimnya atau dengan kata lain atau dengan teknik yang lain untuk parafrasenya jadi kalian bisa menggunakan meminimalisir hal-hal persenan tadi dengan cara memperdalam teknik parafrase seperti yang saya sudah sebutkan tadi seperti itu teman-teman kalau misal ada pertanyaan silahkan selagi kita ketemu ada pertanyaan kak ana dari bianda kinli saya izin bertanya untuk parafrase undang-undang atau peraturan lain bagaimana ibu lalu jika di microsoft word 2007 tidak ada option save pdf apakah ada cara lain untuk menjadikan file tersebut menjadi bukma terima kasih terima kasih mbak bianda kalau yang undang-undang itu jangan diparafrase jadi jadi saya tadi belum menyampaikan ada hal-hal yang memang tidak boleh diparafrase itu salah satunya undang-undang kemudian ayat Al-Quran arti ayat Al-Quran hal-hal kayak gitu tidak boleh diparafrase jadi biarkan sesuai dengan tulisan aslinya ya jadi tidak tidak semua harus diparafrase ada hal-hal yang memang tadi lupa saya tidak menyampaikan terima kasih itu tidak boleh diparafrase itu undang-undang ayat Al-Quran kemudian kayak hadis gitu enggak boleh ya kemudian MSW 2007 tidak ada option save PDF ya di update ya MSWnya yang mulai 2010 insyaallah ada ya karena kalau yang MSW nanti dengan update kalian bisa apa ya memaksimalkan terus-terusnya gitu jadi silahkan wordnya di update dulu insyaallah nanti malah bisa save as PDF sama pembuatan bookmarknya gitu ya Mbak Bianda semoga menjawab ya sama-sama yang lain mau gue silahkan ada lagi teman-teman tidak ada sepertinya kalau tidak ada teman-teman terima kasih sekali senang senang rasanya senang sekali senang rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua harapan saya teman-teman bisa komunikasi dengan kita misalkan ada hal yang perlu dikomunikasikan silahkan ke perpustakaan di Instagram maupun WA Perpus ya kita akan senang ketika bisa membantu kalian khusus mas penanya yang kedua tadi nanti WA Perpus aja ya kita selesaikan di balik layar ini ya karena waktunya sudah mepet terima kasih semoga yang sedikit ini bermanfaat atas kekurangan maaf saya tutup dan saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Ana untuk materi yang telah disampaikan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir menyebabkan waktunya untuk berpartisipasi di acara pelatihan literasi informasi kali ini sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin mengisi presensi nanti akan ada di grup ya linknya untuk mendapatkan e-sertifikat baik demikian informasi dan materi yang telah disampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.